Pertanyaan saya tentang kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan. Sebagaimana debat pada malam hari ini? Jawa Tengah adalah provinsi yang sangat luas. Dari ujung timur sampai ujung barat, utara sampai selatan. Dengan jumlah hampir 7.810 desa dan 753 kelurahan. Dan solusi apakah saudara akan berikan menyelesaikan permasalahan warga Jawa Tengah yang berada di ujung timur Jawa Tengah? Baik, sudah cukup? Cukup. Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut satu untuk menjawab waktu Anda tiga menit. Silahkan. Yang jelas kita pertama akan memenuhi kebutuhan koneksi internet di seluruh desa. Nah, masalahnya adalah akses internet ini di Jawa Tengah masih terendah di Jawa. Karena hanya 82 persen penetrasi internet. Nah, bagaimana dengan daerah-daerah atau desa-desa yang belum memiliki koneksi internet. Berarti yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menurunkan koneksi internet di daerah-daerah yang belum ada penetrasinya. Saya membayangkan kira-kira di sini belum ada jaringan fiber optik. Nah, tetapi kita memiliki pilihan kok. Kita memiliki pilihan untuk menurunkan koneksi internet ini melalui satelit. Jadi, dan itu sudah memungkinkan secara teknologi. Jadi apakah nanti kita bisa menggunakan telkom dalam hal ini Mango Sky atau PSN. Misalnya Yubiku. Tapi yang jelas daerah-daerah yang belum terkoneksi ini memang bisa. Apalagi sekarang sudah hadir Starlink juga. Yang memberikan kompetisi yang lebih bagus. Jadi, kita memang harus berusaha dan dari segi anggaran masih memungkinkan apabila kita berusaha untuk memenuhi koneksi internet ke seluruh desa. Dalam lima tahun ke depan, sejumlah 7.800 bulan desa. Dan saya yakin dengan koneksi ini walaupun mungkin diturunkannya ke satu titik di tiap desa. Maka akan memberikan akses sebetulnya kepada masyarakat desa di seluruh Jawa Tengah termasuk yang di ujung timur sekalipun untuk bisa berinteraksi. Kita punya program-program yang sudah dimulai sejak zaman Mas Ganjar. Misalnya Lapor Gup dan seterusnya. Nah, ini bisa menjadi bahan kita atau sarana kita sebagai pemerintah provinsi untuk bisa mendengarkan atau bahkan kemudian juga merespon. Apabila daerah-daerah yang selama ini tidak memiliki koneksi internet dan tidak ada penetrasi internet. Kemudian untuk bisa sama seperti daerah-daerah lain yang selama ini sudah menikmati koneksi internet. Terima kasih. Waktu Anda masih tersedia sudah cukup atau ada yang ditambahkan? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan calon gubernur nomor urut dua untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut satu. Waktu Anda dua menit, silakan. Baik, terima kasih. Ada hal yang perlu menggelitik kami. Jadi dari 7810 desa itu yang masih black spot itu 102 desa. 102 desa itu bisa terpenuhi. Jadi tidak semuanya desa tidak punya internet. 100 desa. Itu yang pertama. Tetapi pertanyaan saya ujung timurnya Jawa Tengah itu disana ada apa? Disana ada deta desa namanya desa tempara. Ada desa. Yang disitu adalah nelayan. Nelayan kita kebanyakan banyak permasalahannya. Yang harus kita upeni. Dari pendangkalan semuara, solar bersubsidi. Harga ikan kembung cuma Rp3.000. Inilah permasalahan-permasalahan dari ujung yang harus kita tahu sebagai seorang pemimpin. Dan konsep ini yang nanti akan kita laksanakan. Bahwa ke depan pimpinan itu tidak perlu hebat. Tetapi dia bisa bermanfaat bagi orang lain. Dia tahu masyarakat kita yang paling bawah. Dia tahu masyarakat kita di tengah-tengahnya kita. Dan kita selalu tampil di tengah-tengah masyarakat. Dalam kita ngupeni dan ngelakoni. Terima kasih. Waktu masih tersedia apakah sudah cukup Pak? Sudah cukup? Baik selanjutnya kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk merespon. Tanggapan dari calon gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit silahkan. Terima kasih Mas Lutfi atas masukannya. Terus terang saya tidak terlalu tahu nama desa di timur yang Mas Lutfi sebut. Tidak apa-apa saya ingin jujur saja. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, secara teknologi kita sudah bisa. Bahkan kami juga punya program-program untuk membekali para nelayan apabila mereka melaut. Dan itu sangat dimungkinkan oleh fasilitas internet satkom atau satelit komunikasi yang memang sekarang secara teknologi sudah ada. Dan secara anggaran pun sudah masuk ke dalam anggaran kita dalam 5 tahun ke depan. Kita bisa dan secara teknologi memungkinkan dan kita juga punya pilihan untuk memastikan ada kompetisi terhadap provider-provider internet yang sifatnya mobile tadi. Karena kalau mobile itu juga memerlukan perangkat yang agak berbeda. Kalau tadi misalnya koneksi internet melalui fiberoptik yaitu lebih stasioner tetapi koneksi internet yang menggunakan satelit ini. Apalagi mobile para nelayan ini juga bisa dilengkapi dengan satelit on the move-nya dengan menggunakan KU band atau KE band. Yang sekarang memang sudah dimungkinkan oleh Starlink maupun dimungkinkan oleh beberapa provider swasta lain. Jadi itu tambahan saya, terima kasih. Baik, sudah cukup Pak? Oke, terima kasih. Terima kasih telah menonton!